KPU Kabupaten Batanghari telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Pendaftaran bacaleg dimulai sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Sejauh ini partai politik belum mendaftarkan bacalegnya ke KPU, namun beberapa parpol telah melakukan komunikasi perlengkapan bahan ke KPU Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya, Claudia Permata Dinda, pamit undur diri. Sampai jumpa, JekTV Inspirasi Kito. Tahapan proses pendaftaran bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Batanghari telah dibuka. Namun sejauh ini partai politik belum mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Batanghari. Hashim, komisioner KPU Batanghari menjelaskan, pendaftaran bacaleg dilakukan sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Sejauh ini partai politik belum ada yang mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Batanghari. Namun beberapa partai politik telah melakukan koordinasi bersama KPU untuk perlengkapan syarat daftar sebagai bakal calon legislatif. Menurut Hashim, partai politik biasanya masih merekrut bacaleg dan melakukan perlengkapan bakal calon legislatif dan di akhir pendaftaran, partai politik akan mendaftarkan bacalegnya. Dijelaskan Hashim, Kabupaten Batanghari terdapat 18 partai politik yang secara keseluruhan akan mengikuti pesta demokrasi. Dengan memperebutkan 35 kursi DPRD Batanghari yang terdiri dari 4 daerah pemilihan. Saat ini tahapan penerimaan calon ya, bakal calon DPRD. Kalau kita di Batanghari, calon DPRD Batanghari. Jadi tahapan pencaron ini, pengajuan bakal calon ini sudah dimulai. Kita buka di tanggal 1 sampai 14 Mei besok. Tentu saat ini belum ada yang konfirmasi untuk menetarkan. Kalau sudah ada mengajukan nanti penetaran, tentu mereka akan menonfirmasi kepada kita. Kami, KPU Matanghari, untuk menghubah kepada para peserta pemilih untuk mengajukan bakal calonnya supaya untuk menunjukkan kota yang ada di masing-masing DAPI. Hashim menghimbau dari 18 partai politik, diminta untuk memenuhi bacalek untuk DPRD Batanghari di 4 daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 35 kursi. Selamat Riyadi, Cek TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!